Hai penculik anak berhasil ditangkap tentu ini berita yang mengembirakan karena hampir sebulan ya ramai dan viral beritanya seorang anak ya diculik ya menggunakan bajai gitu kan kemudian turun dimana dan setelah itu tidak ketahuan jejaknya dan baru setelah tertangkap pelakunya bisa diketahui banyak hal seperti itu dan kita lihat kemarin orang tuanya gembira ya ketemu dengan anaknya ya walaupun tentu anaknya masih takut-takut ya kalau bayangkan hampir sebulan jauh dari orang tuanya gitu kan di kemudian tangan orang asing yang orang asing itu ternyata melakukan kekerasan fisik ya apa namanya terhadap alat tersebut ya belum lagi kehidupan pola makannya tidak teratur seperti itu hidupnya juga mungkin tidak teratur karena kan memang dia anak dari sebuah keluarga ya yang kita tahu kita saja anak kita kan itu pasti makannya teratur ya kan kemudian tidur ya tidur siang ataupun malam gitu kan kemudian penuh dengan keakrapan dan kasih sayang nah ini kita orang asing yang istilahnya keras ya tempah mental seperti itu apalagi kemudian diketahui yang sangkutan pernah terlibat ya dalam kasus ya pelecehan seksual juga gitu kan nah kemudian Hai kita bisa melihat juga bahwa anak ini ya dibawa kemana-mana dengan gelobak ya tentu kita lihat artinya berdua saja itu dan kita juga sering melihat di jalanan hal seperti itu gitu ya ada orang dewasa dengan anak-anak nah ini sebenarnya perlu jadi perhatian khusus ya atensi dan kejadian ini untuk segera pihak terkait ya apa namanya memeriksa atau mensensus lah orang-orang yang yang disebut itu sebagai manusia gerobak itu itu anak-anak itu benar anak mereka tuh bukan ya itu sekedar mencari tahu saja itu kan apa namanya sekaligus kalau misalnya nyata bukan dicari siapa sebenarnya orangtuanya gitu sehingga nantinya ya mereka bisa kembalikan jangan keliaran jalan apalagi saya sering melihat juga banyak-banyak yang usia sekolah lah itu kemudian terakhir untuk apresiasi harus kita berikan kepada pihak kepolisian yang bekerja keras ya teman-teman penyidik itu kan teman-teman restrim gitu ya yang istilahnya berhasil membongkar kasus dan menangkap pelakunya untuk dibawa ke meja hijau dan ada perhatian juga dari Bapak Kapolri yang kita tahu bahwa beliau adalah orang yang baik gitu ya orang yang memahami bahwa orang tua dari al-sebut pasti was-was sehingga dengan perhatian dari beliau maka penyidik pun juga semakin semangat ya untuk bisa membongkar dan akhirnya kerja keras karena apalagi pelakukan pindah-pindah gitu kan sehingga mungkin informasi terhadap keberadaannya itu begitu ketahui gitu ya sudah berpindah ke tempat yang lain dan sebagainya namun akhirnya berhasil ditangkap kita doakan semoga adik kita yang diculik itu bisa kembali seperti biasa bermain dengan teman-temannya kemudian berkasih yang orang tua dan yang paling penting juga bisa kembali ceria dan bahagia seperti itu dan untuk pelaku yang kita harap dihukum sebesar-besarnya demikian lagi bahwa kita suas pada para penculik ada di mana-mana dan kita harus menjaga anak kita setidaknya kita melakukan pengamanan secara ketat gitu ya karena kita tidak tahu kapan akan terjadi kejahatan demikian salam anti korupsi selamat menikmati